Halo guys, jumpa lagi di channel saya, One The Public Nah guys, di video kali ini saya mau bahas event terbaru lagi nih guys dari Mobile Legends Nah namun sebelum kita masuk ke eventnya, saya mau ingatin dulu ke kalian Jangan lupa subscribe channel ini agar saya terus semangat memberikan konten-konten menarik Untuk kalian semuanya Oke guys, langsung aja kita masuk ke pembahasan eventnya Nah jadi di event kali ini tuh kalian bisa mendapatkan efek spawn gratis guys Jadi buat kalian yang belum tau efek spawn itu apa, jadi kita masuk aja ke efek dalam battle Nah ini dia efek spawn Nah kemarin baru aja ada event gacaparti, nah disana kita dapatkan efek spawn gacaparti Nah disini saya udah dapat yang permanennya ya guys Jadi buat kalian yang belum dapat silahkan kalian ikuti event gacaparti untuk mendapatkan efek spawn gacaparti Nah di video kali ini ada event baru lagi dimana disitu ada efek spawn gratis Yaitu efek spawn spring festival Nih, biasanya efek ini tuh trial ya guys Ada trial-trial nya gitu, jadi sekarang kita dikasih gratis dan permanen oleh Moonton melalui event guys Jadi kalian harus menyelesaikan quest untuk mendapatkan efek spawn spring festival ini permanen gratis Nah jadi cara dapatnya langsung aja kita buka menu event Nah itu ada disini langsung dimunculkan login untuk memperoleh hadiah Nah jadi cara untuk mendapatkan efek spawn gratis itu adalah dengan cara kalian Itu menyelesaikan tugas yaitu login setiap hari guys Yaitu login 1 hari secara total akan mendapatkan 1 Jadi kalian disuruh mendapatkan basketball Jadi kalian disuruh untuk mengumpulkan basketball Baru kalian bisa tukarkan dengan hadiah Nah jadi basketball itu bisa kalian dapatkan 1 hari 1 Yaitu login dari hari ini tanggal 24 Februari sampai dengan 12 hari ke depan Jadi kalian login setiap hari untuk mendapatkan basketball Ya guys, jadi setiap hari itu hanya dapat 1 basketball aja Nah basketball yang udah kalian mendapatkan itu dengan login itu kalian tukarkan Di bagian penukaran efek respawn terbatas Nah jadi disini kumpulkan basketball dan tukarkan dengan hadiah terbatas Nah dengan 10 basketball itu bisa kalian tukarkan dengan spring festival Efek spawn tema spring festival ini permanent gratis Nah dengan 4 basketball itu bisa kalian tukarkan dengan efek spawn tema spring festival ini trial Dan dengan 2 basketball bisa kalian tukarkan dengan skin trial card Yaitu skin trial card anabi Dan juga dengan 2 basketball bisa ditukarkan dengan skin stardust yaitu skinnya harid Itu trial selama 1 hari Nah jadi itu cara Jadi itu dia hadiah yang bisa kalian dapatkan di event kali ini Disini kita lihat apakah ada cara lain untuk mengumpulkan basketballnya Kita lihat dulu guys Jadi gak ada caranya itu kalian harus login tiap hari gitu Biar bisa menukarkan atau mendapatkan efek spawn spring festival tersebut secara gratis permanent di event kali ini guys Yaitu kalian disuruh untuk mengumpulkan basketball selama 12 hari ke depan Nah setiap kalian yang mendapatkan 1 Jadi bisa kalian tukarkan dengan efek spawn spring festival Nah ini dia bisa kalian tukarkan ya guys Oke guys itu dia adalah event di video kali ini Jadi jika kalian adalah pertama kali orang yang pertama kali muncul di video saya Atau mengklik video saya Oke guys sekian dulu video dari saya pada kesempatan kali ini Jadi jika kalian pertama kali nih mampir ke channel saya Atau klik video saya Jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian dapat pemberitahuan atau notif pada saat saya upload video baru guys Oke guys sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax